ini ada disku 2 TD5 engine produksi tahun 1998 sampai 2004 ya ini kita rencana mau ganti pressure regulator kemarin ada rembes ini sekarang sudah ada spare part kita ganti oke pertama kita buka dulu kopernya ya nah ini pressure regulator posisinya di blockhead nah itu fungsinya untuk menjaga tekanan biar konstan 4 bar ini dia komponen-komponennya ada cooler sama ada filternya ini jalur selangnya oke ini kita langsung aja buka untuk selang ini selangnya kita kembali ya yang ke cooler ini dia biar lebih jelasnya ini ya cara plastiknya itu kita tekan dan ditarik ya ini ini temperatur sensor soketnya kita buka terus lanjut ke selang yang ke common rail ini selang yang kembali ke tangki oke ini kita langsung buka buat pengengkatnya pressure regulator housing ya itu pakai kunci 10 nah ini dia packingnya nah ini dia sudah terlepas ini kode yang di bodinya housing ya housing pressure regulator nah kita rencana mau ganti yang ini dia yang nomor 10 ini kita juga dapat yang nah ini kita dapat yang nomor 12 juga kita dapat itu posisinya di blok ya oke ini snapperingnya udah kita buka ini ini yang menjaga pressure constant ya 4 bar jadi dia kalau tekanannya di bawah 4 bar kemungkinan besar ini yang rusak atau ada kebocoran gitu ya oke ini yang baru ya pressure regulator yang baru ini modelnya aja beda tapi gak masalah ini kita yang pakai yang OEM ya soalnya yang after market nah ini packingnya kalau mau yang lebih bagus kita pakai bread part ya sebenarnya ini ada dua dua model ya karena dia pressure regulator housing itu ada dua model jadi biar gak ragu kita bisa beli dua-duanya nah ini model yang A ini dia non euro tiga ya model nah yang tipe B ini yang terdapat di mobil ya euro tiga model ya nah ini udah saya pasang untuk pressure regulator sel-sel-sel sudah saya ganti ya sudah terpasang oke ini yang sel yang di block kita pasang itu yang gini ya sudah saya bersihkan dulu ya untuk dudukannya si housing oke kita pasang aja langsung housing pressure regulatornya yang 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 oke pasang kembali selang-selangnya ya pasang kembali pastikan setelah dipasang kita tarik-tarik lagi apakah sudah terkunci dengan bagus ya ini juga kita pasang yang sweet temperatur sudah kita pasang juga ya temperatur sensornya Oke ini kita kencangin sudah selesai ya ini kita tes ya coba dihidupkan kita on dulu terus di op terus di on lagi biar si solarnya naik dulu baru kita start ya selamat menikmati tadi sudah kita cek sudah tidak ada kebocoran dari bawah sudah di cek tidak ada kebocoran kita pasang covernya oke cover sudah terpasang mission complete selamat menikmati selamat menikmati